Kita lagi di Surabaya nih Kita mau mampir ke salah satu catri di Surabaya Dan catri siapa ya? Oke Salah Salah Halo teman-teman Singo, apa kabar? Semoga kabar teman-teman baik, sehat, dan sukses selalu Di hari ini Singo dua-dua main ke tempat salah satu catri Ternama di Surabaya Seperti yang tadi di awal Kita sampaikan, mau main kemana? Jeng-jeng mainnya di Surabaya catri Jadi langsung aja ya Dengan mas siapa? Biasanya panggilannya mas Ayen Aku juga panggilnya mas Ayen Mbak Eni-nya ada di belakang Lagi syuting Mas, sejak kapan berdirinya Surabaya catri? Hmm, kurang lebih tuh di tahun 2009 atau 2009 Seberang lebih? Aku lulus SMA guys Mbak Eni-nya ada di belakang Dan dari awal memang pelihara Persia? Memang dari awal kita pelihara Persia sih Terus masih ada sama Persia yang awal dari 2009 itu? Mas, masih ada sih Kayaknya saya isi ada warna Betina, warna kaliko Berarti usianya udah Diatas 10 tahun ya? Kurang lebih, 11 tahun Wow Kalau kucing nih Biasanya Sampai usia berapa? Kucing Diatas 10 tahun sih kayaknya Mas, ya untuk usia sama umur Apakah itu masih bisa Bisa Punya anak? Dulu saya pernah punya sih umur 12 tahun ya Masih bisa? Masih Masih bisa punya anak Oh Cuma sekarang udah pindah tangan di orang Ada yang bilang kalau usia sudah Diatas 5-6 tahun gitu kan Paling lahiran cuma 1-2 Kitan Apakah itu benar? Enggak juga sih Gak juga sih Saya ada sih Betina di bawah itu Sampai 7 tahun ya Sekarang masih menyusui ada anaknya 4 ekor Masih Nah ini salah satu anaknya Oh ini Oke Sekarang Karena di sini banyak warna Kalau aku ngomongnya warna ya Pola warna Pola warna Kalau ini pola warnanya apa mas? Kalau ini Dia termasuk Black Tabby fan Black Tabby fan Kalau dia fan itu dia gak Di badannya itu dia gak boleh Lebih dari tidak sport Kalau kepala sama belakang Sini gak hitung Kaki biasanya di hitung Ini kan Sama sekali seperti Jadi ini matur Kalau kayak gini Kan ada kualitas Bridge Show Kalau yang kayak gini Di badannya Di badannya gini Gak ada corak lainnya Termasuk show Biasanya Kalau fan Fan di air Badannya bersih itu ada nilai plus Oh gitu Oh gitu Itu di Di show Kayaknya ada nilai plus Oke Kalau yang Ini Sebelah itu Dia masuk hair looking Hair looking Coba ini Dia masuk red tabby hair looking Kenapa red tabby hair looking Karena sportnya dia ada satu Dua Di kaki ada tiga Ada empat Empat sport Lebih dari di dashboard Dia udah termasuk hair looking Oke Kalau Ini Udah jelas Kalau yang ini Itu Red solid warna Red solid Kalau yang satu itu Red solid Terus ada lagi Yang namanya Kali ko had looking Lagi makan Kali ko had looking Kalau di Ica Dia sebut Torti Torti Biasanya Orang lawan kan Sebutnya Kali ko Terus Mas Perawatan Kucing pepsia Apa kayak gini Kalau mau bagus Perawatan Kucing pepsia Paling enggak Seminggu sekali lah Paling Enggak kita Doming Terus Perawatan hariannya Itu biasanya Sisin Masih kotoran mata Teringat Gitu doang sih Cuma Katanya Minum ketri Kalau bagus Bulunya Ya pakai sapo yang mahal Kucing Nah itu Mas Minum Oke mas Gabung sekalian aja Ya Ayo sini mas Lagunya yang gabung Gak apa-apa sih Ini Ini salah satu Kucing yang gak ginain daun Oke Gimana tadi mas Kalau menurut mas Minum Gimana gak di Ya itu Kalau mau bagus Kucing ya Sampo nya Sampo kucing Biar teman-teman Biar teman-teman Mungkin kan Ehm Ada beberapa Ketanyaan yang Menanyakan Ehm Ayo dong Kupas tentang Perawatan kucing persia Sedangkan saya Bukan breeder Atau ketri Persia Jadi Mumpung main ke Surabaya Main ke pangkarnya Persia Seperti itu Nah Kalau tadi sudah dijawab Mas Ayan Dari Surabaya Ketri Sekarang dari Mas Minum Ketri Gimana mas Tadi Kalau sampo sih Tergantung meherot juga Harga mengikuti meherot Biasanya Tinggal melihat Mau pakai Sampo yang jenis Atau untuk Budi Biasanya Kisaran sampo itu Untuk 5 liter Antara Satu setengah Sampai Untuk Untuk Kurang lebih Empat Sampai 5 liter Tapi Ya banyak sih Sampo yang murah-murah Cuman Kalau kita Biasanya Di Ketri Kita Ketri 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 Itu pakai Rasa-rasa Kurang lebih Sampo yang Di atas 1 juta Terus Perawatan untuk Bulu Ada lain Selain sampo Bulu Biasanya Terutama dari Gen Biasanya Biasanya dibantu Sampo Broming Semua Ruangan Jadi Boleh dibilang Untuk AC Di platform kita Hampir 20 24 jam Nah Gitu Biasanya Biasanya Kendalanya Di Biasanya Bukti Perawatan Untuk Yang agak susah Biasanya Bukti Di bawah mata Masih Mereka Itu Intinya Kalau kita Bersih Sesering Mungkin Kita bersih Satu hari Bisa 3 kali Terus Itu Untuk Untuk Masih Yang Gak ada Lokal Kemarin Ada salah satu Kucing kita Yang Itu Harganya Lain Lain Breeder sana Sudah setuju Mas Maksudnya Dengan Biaya Kirim Atau Breedernya Untuk Biaya Kirim Breeder Sudah setuju Cuma Biaya Kirim Untuk Makanan Kucing Persia Tentunya Enggak Kalau Saya Di rumah Boleh Kalau Saya Di sini Saya pakai Royal Canine Untuk Persia Jantah Dewasa Saya pakai Royal Canine Dan Untuk Keaton 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 Nah Untuk Peralatan Sudah Untuk Makanan Sudah Sekarang Aku mau nanya Ini Kan Kucing Kualitas Sio Mas Ayah Mas Sering Menjuarai Di show Kalau ini Akan Di ikutkan show Mas Mas Ini Rencana Saya ikutkan show Di bulan Febuari Di Solo ICS yang pertama ICS pertama Yang akan datang Sama ini Ini Usia Ini sekarang masih usia 6 bulanan sih, kalau dia di ICS Solo dia udah termasuk anggapnya 8 bulan, di atas 7 bulan dia udah masuk kategori junior, junior awal. Dan ikut kategori pertama ya Pak? Baru pertama ikut, kategori 1. Kategori 1 itu dia ada versia, ada eksotik, cuman saya sendiri sekarang main di bioversia. Jadi udah gak main di eksotik, dulu pernah sih main di eksotik. Eksotik tuh yang gimana sih mas? Eksotik itu dia bulunya pendek, bulunya pendek banget tuh. Kalau gue dibilang kayak kucing kampung kayak bengang. Cuman mukanya sama dengan versia, cuman eksotik bulunya kayak pendek. Nah tadi kan aku udah nanya-nanya soal perawatan kucing persia. Nah perawatan kucing persia tuh dalam 1 bulan sampai berapa? Kisarannya? Kalau di tempat saya 1 bulan tuh kisaran bisa antara 5 berada sampai 25 juta. Sehari tuh biasanya mandiin berapa? Untuk di tempat saya 1 hari tuh mandiin kucing 3 sampai 4 ekor. Jadi setiap kucing itu dia dapat jatah mandi tuh. Antara 7 hari sampai 10 hari dia mesti dapat jatah mandi. Oke mas Ayen dari Surabaya Ketri dan mas Martin dari Minut Ketri makasih. Aku udah tau nih perawatan kucing persia tuh kayak gimana. Mungkin ada yang mau disampaikan mas Ayen dan mas Martin? Nggak ada sih sampaikan mas. Oke kalau nggak ada yang mau disampaikan kita tutup perbincangan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini. teman-teman yang belum tau informasi tentang perawatan kucing persia bisa bermanfaat. Bye bye!